What's up it's called Fence, welcome back to Time Out! Hari ini kita menikmati keseruannya NBA All-Star Walaupun gue tau banyak yang bilang gak seru Tapi menurut gue sih hari ini masih lumayan entertaining Nanti gue akan bagi beberapa favorite moments gue Tapi yang pasti sekarang gue ingin kasih tau dulu nih Siapa aja yang menang hari ini Yang pertama jelas skill challenge dimenangkan oleh Domata Sabonis dari Indiana Pacers 3 point contest nih paling seru menurut gue Paling deg-degan Dan gue suka banget sih expression dari Mike Conley terakhir-terakhir itu Dimana dia akhirnya kalah ditembakan terakhir dari Steph Curry Steph Curry skornya 28 sedangkan Mike Conley 27 Dan menurut gue ini adalah acara yang paling seru hari ini Dan I had so much fun watching it Tadi gue belum nonton sih reaction dari Fly Tentang 3 point contest ini pasti dia menggila banget sih Gue yakin banget Lalu dunk contest dimenangkan oleh Anfernee Simons Dari Portland Trailblazers Tadi gue udah nonton nih kok ini reaction dari Fly Dimana dia bilang Cassius Stanley itu mirip kayak gulu olahraga Gue gak kakak banget nih tadi dia ngomongin Dia bener-bener kayak bilang Mehen gue gak pernah liat nih orang Mukanya kayak gini Wah tadi asli gue pas nonton itu gue ketawa sendiri Dan yang pasti Anfernee Simons tadi menang Setelah dia mencoba untuk mencium ringnya Dunk terakhirnya di final untuk mengalahkan Obi Toppin Dunk contest lagi agak Iya bener gue biasa aja juga sih gak Tapi not bad Masih oke Karena kita tau nih kayaknya bener-bener mendadak semuanya Gak ada persiapan apapun Tadi kalau menurut gue Biasanya kan ada alat-alat Ataupun ada sesuatu props yang buat kita tuh semakin excited banget Tapi kalau kali ini bener-bener dunknya Lompatin orang doang Tadi seinget gue sih Obi Toppin Sama mungkin si Anfernee Simons tadi taruh bolanya di atas 12 feet Itu aja tapi Memang Magic Johnson pun tadi juga ada nge-tweet Bilang bahwa ya dunk contest ini ya biasa aja gitu loh Tapi gue masih seneng Gue masih pengen kredit juga kepada Anfernee Simons for coming in Dan juga memberikan kita dunk Yang menurut gue tadi yang terakhir sih itu Lompatannya tinggi banget loh Dia coba cium ring itu So I was very impressed with that dunk yang terakhir Dari Anfernee Simons Lalu sekarang all-star game Akhirnya prediksi gue bener yang ini Setelah prediksi gue untuk yang all-star Skills Challenge salah 3 point quote-nya salah Dan dunk quote-nya juga salah At least ada satu yang bener Dimana tim Lebron mengalahkan tim KD Menurut dominasi banget Dengan skor 170-150 And of course MVP-nya Yanis Atetekumpo Tebakan gue yang itu juga bener Dimana dia 35 point 16 dari 16 Dan 3 dari 3 Untuk 3 point-nya luar biasa sekali Apa yang dilakukan sama Yanis Dia kayak dari awal Memang udah keliatan ya Dia kayak ngincar banget nih Untuk bisa menangkan MVP trophy Dan kita tau dari interview-nya pun Dia juga udah semangat Belang it's over guys Udah bilang seperti itu Dan akhirnya dia bisa menempati janjinya Tapi Twitter always win Ya gila Dia tadi ada yang nge-tweet Don't let this blow out Distract you from The fact that Both coaches Blew a 3-1 lead Against Denver Nuggets Di playoff tahun lalu Menurut gue ini tweet lucu banget Jadi kita gak boleh lupa Bahwa kedua coach sini Tahun lalu di comeback Sama Denver Nuggets Di playoff Jadi menurut gue itu adalah Tweet terbaik hari ini Yang gue temukan di Twitter Jelas Kyrie Irving Hari ini kembali membawa tongkatnya Gue masih gak tau Itu tongkatnya fungsinya apa Artinya apa Tapi Kyrie memang unik sekali ya Mungkin mau jadi sesuatu banget Dia bawa tongkat-tongkat ini Kalau kalian tau kenapa dia bawa tongkat Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah And of course Karena gue ingin share Beberapa favorite moment gue Yang pertama adalah Jelas Steph Curry ya Nuluk 3 point shot Ini jelas akan ditiru Sama banyak orang nantinya Gue akan gak kaget Kalau anak-anak Indonesia pun Akan melakukan hal seperti ini Lalu Steph Curry and Chris Paul Saling bergantian untuk Eliup Gue jujur tadi agak kaget ya Kalau Chris Paul itu Masih bisa lompat seperti itu So That was really nice to see Menurut gue kedua pemain ini Saling service each other ya Tadi di lapangan And of course Steph and Damon Lillard Gantian Untuk kasih tau kita Siapa yang bisa nembaknya lebih jauh Dua-duanya tadi dari half court ya Bergantian back to back Ini kita tau memang kedua pemain ini Dikenal dengan logo Lillard Dan kalau Steph Curry Memang unlimited range banget Sampai Lebron pun bilang Tadi kita udah suruh dia mundur-mundur lagi Makin jauh Tapi masih masuk aja tembakannya So that was Really fun moment to see juga And of course Yanis tadi nembak 3 point Di quarter ketiga ya kayaknya Itu Reggie Miller udah Wah no 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 Untung bolanya masuk Bank shot langsung Yes 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 Itu menurut gue juga momen yang sangat Seru sekali Dan yang terakhir Jelas Dame time Menyelesaikan game ini Dengan 3 point shotnya dia Dan itu juga hampir dari tengah lapangan ya Untuk menyelesaikan pertandingan Tadi kan go kill sih emang Dame ini ya Dimana kok gak salah tadi dia 32 point 6 dari 8 6 dari 8 Kok gak salah tadi 3 pointnya Tapi kok gak salah Please dikoreksi gue Tadi gak perhatiin banget Untuk statsnya Tapi yang pasti Dame kita tau selalu clutch banget Akhir-akhir ini di quarter keempat Juga selalu membawa blazers menang Dan kali ini dia clutch juga Walaupun ini hanya all star games aja Dia langsung nunjuk tangan ya It's Dame time Jadi itu adalah favorite moment gue Dari all star hari ini Kalo kalian punya favorite moment lainnya Kalian bisa tulis aja di komen section di bawah Gue pengen tau juga Kalian tadi sukanya momen yang mana Oke Berikutnya jelas Berita paling besar hari ini Dikabarkan oleh Watch dan juga Shams Bahwa Blake Griffin tampaknya akan berlabuh Beneran Ke Brooklyn Nets Kita tau dia ini baru di buyout Kontraknya sama Detroit Pistons Dan just are a free agent Jadi dia bebas Boleh sign dengan siapa aja Dan kita tau Kemudian udah omongin juga di timeout Bahwa dia tampaknya Tertarik untuk reuni Dengan temen dekatnya Yaitu D'Andre Jordan Di Brooklyn Nets Jelas Gue pertanyaannya Awal gue pengen nanya dulu Maka kalian juga How much help Do the Nets need To go to the finals Ataupun juga memenangkan juara Tahun ini ya Gila banget Timnya udah OP banget Menurut gue Tapi dengan adanya Blake Ya semakin OP lagi Si timnya sekarang ini Itu Tim Apa ya maksud gue Karena kalo lu liat Starting line up nya Udah ada Kyrie, James Harden Mungkin KD Blake And DeAndre Oh my god Udah kayak tim USA Men Udah kayak tim USA Asli timnya Walaupun Tapi gue gak tau ya Gue mau ngomongin dulu Gue nih kerasa Tim Brooklyn Nets itu Kayak punya Kayak Auranya Waktu KD Pindah ke Warriors Walaupun Mungkin nanti Mungkin nanti Nanti ngelemparin dia Eliup Dia mungkin akan Lompat Untuk catch it Kita tau udah 2 tahun ya 2 tahun dia tidak melakukan Slam dunk So maybe When he move Ataupun juga He play for the Brooklyn Nets Tiba-tiba Wuh semangat lagi Dan kakinya sehat Kita gak pernah tau Karena kita tau Dengan dia masuk ke Brooklyn Nets Dia akan berbaik Untuk tim yang Contending Untuk championship Jadi mungkin dia lebih Semangat Dan juga mungkin Lebih berenergi lagi Nanti nanti Untuk Brooklyn Nets Nah Tapi Blake jelas Memberikan beberapa nilai Lebih Blake itu passingnya Menurut gue ya Underrated Dia passingnya sebagai Big man Bagus banget Visinya Dia juga Kita tau dulu Di Lost X Clippers Suka Triple double Kadang-kadang Kalau gue ingetnya Dan assistnya Suka banyak juga Karena gue suka pake dia Di NBA Fantasy dulu Jadi Gue gak akan kaget juga Kalau dia tuh bisa membantu Gitu Kalau misalkan KD mau nge-slash Ataupun Bruce Brown DeAndre Jordan L.U Gue gak akan kaget Kalau Blake nanti Bisa membantu Di bagian itu Dan juga Dia bisa stretch the floor Untuk memberikan ruang kerja Kepada KD Kyrie Dan juga James Harden Jadi dia bisa nunggu aja Misalkan di corner gitu Untuk 3 point shot Ataupun dimana Di sisi 45 derajat Bisa aja semuanya Jadi Itu adalah kemampuannya Blake menurut gue Dengan assistnya Dan juga stretch the floor Tahun ini Memang dia cuma 36,5% Untuk field goalnya Tapi gue gak akan kaget Kalau nanti akan naik Angka tersebut Karena dia mainnya Memang superstar Superstar Yaitu membuat Defense nya pasti gak akan Consen Gak akan fokus Kepada Blake Sehingga dia akan punya Ruang tembak Lebih banyak lagi nantinya Nah Gue suka Ada tim Super tim Kayak gini Di NBA Karena gue tuh selalu pengen Apa ya Roots against them Gue gak mau belain mereka Gue pengen mereka kalah gitu Gue inget banget dulu Tahun 2016 ya berarti ya Dimana waktu itu Golden State 73,9 ya Lalu kalah Dengan Cavaliers Dimana 3 point Kyrie Terakhir itu Dan mereka Blew a 3-1 lead juga Dan itu gue seneng balu Gue beneran puas banget Ngeliat Warriors kalah Karena banyak banget itu Bandwagonnya saat itu Yang belain Warriors Dan gue mungkin salah satunya doang Yang belain Cavaliers saat itu Dan gue happy banget Jadi ini sama Gue gak akan belain Brooklyn Nets Untuk menjadi juara Gue tapi Harapkan dia masuk ke NBA Finals Walaupun gue gak tau Lawannya siapa Misalkan Utah Jazz Lakers Clippers Ataupun siapapun itu Phoenix Suns Dari West Gue harapkan mereka bisa Mengalahkan Brooklyn Nets nantinya Di NBA Finals Tapi gue yakin Pasti banyak dari kalian juga Yang akan membelain Nets Jadi gak masalah Gak masalah Ini adalah seru-seruan kita aja Nantinya saat lagi NBA Finals Ataupun juga NBA Playoffs Gue udah ngomong NBA Finals Belum pasti Nets juga masuk ke NBA Finals Tapi Menurut gue NBA Dengan adanya ini Untung banget sih Gue yakin Fan-fans akan penasaran sekali Ingin melihat nanti Performancenya Nets Bagaimana dengan adanya Blake Griffin Jelas Akan makin rame Yang nonton tahun ini Apalagi Dengan ada super team Seperti ini So this is good For the NBA Baiknya nanya juga Kemarin Ini gimana kok ya Kalau Salary capnya Brooklyn Nets Kan mereka udah Udah mahal banget Nah Blake itu kan Kemarin di buyout Dia hanya kehilangan 13 juta dolar aja Dari kontraknya dia Jadi Dia akan sign Mungkin murah Gue belum tau Berapa nantinya Sama Brooklyn Nets Jadi gak masalah Itu untuk salary cap Malah gue rasa juga Bossnya Ownernya Nets Gak akan masalah juga sih Kalau lewat salary cap Yang penting timnya itu Punya kesempatan Untuk menjadi juara Dan Nets pun Kabarnya belum selesai Untuk move-nya mereka Kabarnya mereka tertarik Untuk memindahkan Spencer Dinwiddie Dan ditukar dengan Seorang pemain Yang mungkin bisa Membantu mereka Sekarang ini Itu gue gak tau Siapa yang akan coba Mereka dapetkan Apakah Andre Drummond Wah Kalau udah dapet Andre Drummond juga Gue gak tau sih Bubar aja kali ya Itu udah pasti juara Kayaknya Karena Andre Drummond pun Seorang center Yang menurut gue Bisa ngepoint Defense juga not bad Stillsnya lumayan tinggi Terus kalau ada Blake Ada kayaknya Wah gue udah gak banyak Udah gak usah ngomongin lagi lah Pokoknya Gue harapkan Pokoknya Drummond Jangan ke Nets lah Kalau ke Nets tuh Ancur banget sih Dan kemarinnya juga Banyak yang nanyain gue Tentang Lakers Nah Lakers ini Gue juga belum tau sih Belum ada beritanya Shams atau Woosh Belum memberitakan apa-apa Gue kadang-kadang Kalau ngomongin rumor-rumor Dari website-website yang aneh Gitu gue agak males ya Walaupun kita tau Sekarang LeGM Pasti kayak Gue mikir Wah serem juga ini Apakah dia pede Dengan tim yang sekarang ini Lakers Atau ke apa Apakah nanti Lakers Mungkin akan ngambil Seorang pemain Kalau gue ya Kalau jadi Lakers Gue akan cari shooter Karena itu adalah Kekurangannya mereka Di first half of the season Mungkin JJ Reddick I don't know how But JJ Reddick pun kayaknya Available on the trading blog Jadi kalau gue jadi Lakers Gue akan coba Sebisa mungkin Untuk datengin JJ Reddick Walaupun banyak fansnya Lakers Yang nanyain gue Tentang Hasan Whiteside Hasan Whiteside jelas Akan membantu dengan Saiznya dia juga Tapi Damien Jones Udah ada Kayaknya Damien Jones Aja kayaknya Gak usah nambah-nambah Hasan Whiteside Apalagi terkau Hasan Whiteside Mainnya males-malesan Waduh males banget sih gue Mendingan Kalau gue bilang untuk Lakers Ambilnya JJ Reddick Sekarang ini Oke Itu dari NBA Sekarang kita akan pindah ke IBL Ini tadi gue dikasih tau Saat lagi live NBA All-Star Gue juga baru tau bahwa Ternyata Daniel Wenas ini Mengalami cedera lutut kanan Ini sangat disayangkan sekali Karena kita tau IBL Sebentar lagi akan mulai Jadi kalau gue baca dari Instagramnya Bali United ini Daniel Wenas akan miss Regular season Dan baru bisa bermain Mungkin kalau Bali United Nanti masuk ke IBL playoff Oke Gue tau udah hype banget Untuk pengen melihat Bagaimana Daniel Wenas Akan perform dengan tim barunya Bali United Kita tau Bali United Beli Daniel Wenas ini Gak murah Dan Daniel Wenas juga baru aja Coming off A great season Boleh dibilang juga MVP season Walaupun dia gak menang MVP Tapi He was playing like an MVP Bersama Lur Surabaya Musim lalu Dimana averagenya adalah 11,4 point per game Dan juga 4,57 ribuan per game Sekarang Kita tinggal liat aja Kira-kira siapa yang akan Pick up the slack Tapi sangat disayangkan banget ya Kita semua tuh pengen banget Lihat Daniel ini nge-lead Bali United Di IBL regular season Kita tau dia adalah Hal-hal yang paling vocal Dan paling controversial juga Kadang-kadang suka Get into it with the fans juga Tapi Sayang sekali kita harus menunggu nih Debutnya Daniel Wenas bersama Bali United Jelas nih kehilangan besar Untuk Bali United Menurut gue dia adalah Mungkin the first option Dan juga the goal getter For Bali United Di IBL 2021 Jadi sekarang Time for Next man up Gue penasaran kira-kira Siapa yang bisa pick up the slack Dengan absennya Daniel Wenas ini Gue tau pelatihnya mereka Pelatih bule Tapi gue lupa namanya siapa Tapi Bali United ini akan jadi Salah satu tim yang Lumayan Kita gak tau ya sebenernya Kita gak tau kekuatannya bagaimana Karena jarang sparring Gue belum lihat highlightsnya Mungkin kalian udah liat highlightsnya sekali Tapi gue penasaran ini Lumayan misteri sih Kekuatannya seperti apa ya Tapi gue tau Masih ada Yeriko Tuasela Masih ada Surliadin Ada Lutviko Suara Dan juga ada Mas Koming Nah 4 pemain ini sekarang Harus bahu-membahu nih Untuk bisa mencetak poin Nantinya untuk Bali United Serta juga bermain defense yang bagus Ini Kalo gue sih expect Yeriko ya Gue expect Yeriko Untuk pick up the slack Untuk poin Gue rasa Yeriko bisa nih Average-nya sekitar 15 Sampai 18 poin Nantinya di Idol 2021 Dan gue pengen liat Lutviko juga Lutviko jelas Harapan gue Dia akan berkembang juga Bersama Bali United Kita liat dulu Bersama NSA Dia juga tembakannya Itu dia kalo udah kosong Udah hampir pasti Masuk Biasanya tembaknya untuk Lutviko Jadi gue harapin Lutviko juga Gonna have a big season With Bali United Dan of course kita semua penasaran Bagaimana nanti Mas Koming Conditionnya dia seperti apa Dan skillsnya seperti apa Kalo skillsnya Biasanya gak ilang sih Jadi gue yakin Mas Koming pun juga Masih bisa average double-double Nantinya untuk Bali United Gue gak akan kaget Dan di Bali United itu Masih ada Trihartanto Masih ada Rico Masih ada Winston Masih ada Joshua Jadi sebenernya timnya mereka Lumayan dalam sih Dan juga lumayan berpengalaman Jadi gue Expect mereka akan Kompetitif sekali Nantinya di IBL 2021 Dan mereka Game pertamanya Hari Kamis malam nantinya Akan berhadapan dengan Bima Perkasa Jogja Itu juga salah satu tim Yang menurut gue Bisa jadi Dark Horse juga Nantinya di IBL 2021 Nah Untuk IBL Prediction Gue lagi mencoba Untuk kontak Mas Santun Nah ini dari podcast Main Basket Gue tadi udah DM dia Semoga dibales Gue pengen banget sih Bikin prediksi IBL 2021 Dengan dia Kayaknya akan seru tuh Karena dia kan Sebagai fans basket Jadi akan netral Dan gue akan suka juga Masukkan pendapat-pendapatnya dia Agar gak berat sebelah Jadi gue penasaran Mas Santun ini Salah satu orang yang seru sih Untuk diajakin ngomong basket Jadi semoga aja Dia akan bales Dan besok pun Gue rencananya Ingin interview dengan Abraham Wenas Dari Amartahang Tua Tadi udah bales-balesan sih DM-nya Tapi gue belum nentuin jamnya aja Semoga besok pagi Dia bisa available Gue belum tau Soal jadwal latihan paginya Dia jam berapa So time out geng Itu dulu untuk time outnya Thank you so much For tuning in Semoga kalian enjoy Dan gue tunggu semua Untuk opini kalian semua Dan jangan lupa untuk kasih like juga Kasih like yang banyak ya guys ya Dan juga nontonnya yang lama nih Biar watch time Dan juga algoritminya Video gue oke Oke thank you so much Time out geng For always supporting my channel And you always supporting this segment And thank you so much For watching And I'll see you guys tomorrow Peace Peace